Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program MUTOK bersama saya Siti Fatana Nah kali ini saya pun tidak sendiri Sudah ada Kang Ari Wahyu dari Bank BJB Selamat datang Kang Ya selamat datang Nah hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Ari Wahyu Kang boleh dong sapa-sapa dulu nih para pemirsa NU Jabar channelnya Sekalian kenalan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ari dari Bank BJB Divisi Digital Banking Sudah Kang? Sudah Nah Kang hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Terkait dengan salah satu layanan dari BJB Nah seperti kita tahu kan hari ini tuh teknologi, informasi Kemudian percepatan internet itu ternyata mempengaruhi kebiasaan kita Sehingga kita tuh dituntut atau selalu ingin instan-instan Nah hal itu pun yang membuat layanan perbankan itu Berbuat inovasi-inovasi yang mendekatkan kepada masyarakat ya Kang ya Nah salah satunya nih ngomong-ngomong soal layanan BJB ini punya layanan yang namanya layanan laku pandai BJB bisa ya Kang ya? Iya betul Nah itu tuh apa sih Kang? Kayak kepo tuh itu layanan jenis apa? Atau apa itu layanan gitu Kang? Jadi laku pandai itu sebetulnya layanan produk dari otoritas jasa keuangan Alhamdulillah untuk Bank BJB sendiri telah memiliki izin dari OJK Itu pada tahun 2016 Oh udah lama ya? Iya Terus kemudian launchingnya tuh di kota Garut Oh di Garut Iya Laku pandai ini layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusi Oh laku pandai itu jadi sebenarnya singkatan? Sesingkatan Oh saya baru tahu Nah untuk Bank BJB sendiri namanya agen laku pandai BJB bisa gitu Jadi nama program eh namanya tuh agen BJB bisa? Iya betul Nah tujuannya apa sih Kang adanya si laku pandai ini atau si agen BJB bisa itu? Jadi memang adanya layanan laku pandai ini pemerintah itu kenapa? Karena salah satunya mendukung program pemerintah dengan program branches banking gitu Jadi layanan perbankan tanpa kantor Yang kedua itu untuk meningkatkan pemahaman tentang layanan keuangan gitu Karena memang masyarakat di Indonesia ini masih banyak belum memiliki rekening Itu ya yang pertama karena memang aksesnya jauh untuk ke bank Mungkin ada di daerah berkilau-kilau untuk ke bank Ke bank ya untuk rekening aja gitu ya Untuk nabung atau untuk store gitu Yang ketiga ini itu untuk meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau gitu Jadi memang masyarakat gak usah jauh-jauh Jadi sih layanan itu kayak menjawab kebutuhan masyarakat sendiri ya? Kemudian yang keempat itu untuk anggenya sendiri bisa menjadi tambahan pendapatan Oh jadi memperdayakan juga, mempermudah juga Jadi sama-sama, apa ya bukan sama-sama menguntungan ya Sama-sama untuk memperdayakan itu ya? Iya, yang terakhir itu menambah jaringan kantor gitu Jadi sekarang dengan adanya layanan ini Masyarakat itu gak perlu jauh-jauh lagi Misalkan yang dari daerah harus ke kota, jauh-jauh buka rekening Eh maaf, buka tabungan ya? Buka tabungan Buka tabungan Jadi bisa diisi agen Apa namanya? BGB bisa Nah Kang, tadi kan kita udah tahu nih Kalau si layanan ini tuh ternyata tadi ya Menjawab tantangan, maksudnya menjawab keadaan Untuk lebih memudahkan masyarakat Dan lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan perbankan Nah, ini Kang Kalau misalkan benefit dari si agennya itu apa sih Kang tadi? Selain ya pastinya kan untuk menambah pendapatan Itu ada lagi gak sih Kang? Jadi memang untuk menambah pendapatan yang jelas ya Karena setiap transaksinya ini ada fee Iya gitu Itu untuk agen gitu Yang kedua Jadi misalnya agennya ini punya usaha toko gitu Selain usahanya itu Jadi bisa melayani layanan perbankan gitu Terus agennya ini bisa menjadi sumber informasi Dari banknya Dari bank BJB gitu Banyak sekali ya Kang Nah, kalau ngomong-ngomong soal agen BJB ini Kang Apakah ada pelatihannya dulu gak? Misalkan tiba-tiba jadi agen nih? Atau gimana nih prosesnya? Oh iya Jadi memang kalau misalnya mau mendapatkan jadi agen Itu ke cabang terdekat Bank BJB Jadi datang ke cabang terdekat Iya Terus setelah datang ke bank BJB Kemudian ada uji tuntas Uji tuntas itu apakah? Jadi uji tuntas ini Itu apakah betul misalnya berkelakuan baik Atau misalnya punya lukiditas Kemudian punya usaha Karena memang untuk agen ini butuh modal Jadi kalau misalnya Kalau bank BJB atau bank Itu modalnya dari kantor Kalau untuk agen ini modal sendiri Gitu Tapi kan berarti nanti ada pengecekan lapangan Ya gitu Uji kelayakan Uji kelayakan Cocok gak sih jadi agen BJB bisa ini gitu ya Betul Terus kalau misalnya Itu kan untuk usaha Kalau untuk yang penggawai gimana? Bisa juga untuk penggawai Gitu Jadi siapapun itu bisa jadi agen? Bisa Masyarakat umum Atau syarat dan ketentuan berlaku gitu Iya betul Itu yang berarti bisa perorangan tadi ya Yang punya usaha Gitu Atau selain perorangan bisa juga berbadan hukum Nah itu kayak gimana kalau maksudnya Berbadan hukum itu? Misal seperti kooperasi Yayasan Kemudian Bumdes Kemudian BPR Dan sebagainya Gitu Eh makang BPR itu apa? Bank perkelitan rakyat Oh Jadi memang elang si layanan Apa ternyata layanan laku pandai bisa ini tuh BJB bisa Agen BJB bisa ini Dia menjauh tantangan Supaya memudahkan Kemudian selain memudahkan juga Memperdayakan si perorangan atau badan hukum itu untuk Jadi agennya Iya Jadi biar berputar perekonomian di daerah tersebut Gitu Jadi nanti gak ada istilah lagi Ah aku gak mau nih punya buku rekening karena ribet Jadi gak ada lagi alasan itu kali ya Gak bisa Ya jadi memang Untuk buku rekening ini bisa diagen Iya Karena memang agen-agen dari BJB bisa ini Sudah terpercaya dan sudah mendapatkan uji kelayakan tadi Iya betul Sebelum menjadi agen Kemudian tadi benefitnya juga ya kang Selain menguntungkan Juga sebagai tambahan ya Tambahan pendapatan Pendapatan ya Kalau untuk jadi agennya itu kang ada ininya gak sih Ada batas usianya gak sih Itu minimal di usia Udah 21 tahun Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa ya Bisa Atau yang baru lulus nih Iya bisa gitu Wah bener-bener ya Bisa memperdayakan masyarakat Nah kang kita kayaknya harus jeda dulu Setelah pesan-pesan berikut ini Nanti kita lanjutkan lagi ya Para pemirsa Endri Jabar Channel Hah waktuku banyak banget kosongnya Bingung mau ngapain Bisa bantuin banyak orang enak kali ya Apalagi sambil bisa dapet penghasilan tambahan Ya bisa dong dengan cara menjadi agen BJB bisa Ada banyak kegiatan perbankan yang bisa aku lakukan Apalagi buat kita yang jauh aksesnya dari bank maupun ATM Boleh cek saldo? Iya tunggu sebentar ya bu Bisa cek saldo tabungan dan tarik tunai Akhirnya sekalian tarik tunai bu Pinnya silahkan Ini kartunya silahkan Terima kasih Permisi bu Setor tunai ya Oh iya bisa juga dalam store tunai Terima kasih ya bu Terima kasih Bisa menemukan Oh Duh Duh isi pulsa ya Top up pulsa juga bisa Terusnya silahkan Saya mau bayar pajak kendaraan motor Ini nomernya Mau bayar pajak kendaraan motor? Bisa Mau bayar pajak PBB? Bisa Nggak pake antri Nggak pake ribet BJB bisa Bisa banyak Banyak bisanya Dan yang paling penting Setiap jenis transaksi yang dilakukan Bisa menjadi sumber penghasilan tambahan Untuk kita Yuk Gabung jadi agen BJB bisa Sekarang bank BJB sudah ada di seluruh Indonesia loh Bank BJB Oke kembali lagi di NU Talk bersama saya Siti Fatona dan Kang Ari Wahyu Nah Kang tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang Apa itu layanan laku pandai? Kemudian kenapa layanan ini ada? Nah tadi juga kita kan sedikit nih ngebahas tentang benefit dari agen laku pandainya ini Nah ada lagi nggak sih Kang? Hak-hak apa saja sih yang didapatkan sama si agen BJB bisa ini? Jadi kalau udah bergabung jadi mitra kami agen lagu pandai BJB bisa Yang pertama agen ini akan memperoleh pelatihan Oh dapat pelatihan Jadi terkait penggunaan device Device-nya ini kita bisa mesin edisi atau menggunakan aplikasi gitu Oh memang kan ada aplikasinya ya? Iya ada Terus apa lagi nih Kang? Terus yang kedua pastinya itu akan memperoleh komisi dari setiap transaksi Kemudian ada juga layanan helpdesk dari kami 24 jam Kemudian akan mendapatkan starter pack Itu berupa mesin edisi, kartu ATM, kemudian ada baju seragam agen Oh dapat juga Iya Kemudian ada spanduk, roll banner dan ada sertifikat juga Oh jadi bersertifikat nih? Iya karena resmi dari bank BJB Kemudian ada juga name tag sebagai tanda pengenal bahwa yang bersangkutan resmi dari bank BJB Jadi nggak akan kena tipu-tipu yang lama Iya Jadi ini sudah tersertifikasi gitu Iya Nah Kang tadi kan minggung soal komisi ya Komisi dari si agen ini Nah itu kisaran komisinya berapa sih Kang? Jadi untuk keagenan bank BJB ini Komisinya sharing fee-nya ini 50-60% dari setiap transaksinya gitu Jadi memang setiap transaksinya ini ada biaya admin Biaya adminnya ini di sharing fee-kan dengan agen itu 50-60% Iya 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 Nah tadi kan ada aplikasinya ya Kang ya Terus juga ternyata si agen ini dia dapet tadi kan dapet Star Bank itu Nah si fitur-fiturnya itu apa aja sih Kang? Ya jadi untuk keagenan ini Ada fitur-fitur yang pertama mini banking Mini banking ini layanan perbankan Jadi seperti tarik atau store tunai gitu Jadi yang mau nabung atau tarik tunai itu bisa diaget Kemudian ada info saldo untuk cek saldo Cek saldo Iya Terus ada transfer Antara bank atau sesama bank BJB Kemudian ada pembukaan rekening Pembukaan rekening bank BJB bisa Kemudian bisa melihat histori transaksi Iya Kemudian selain mini banking ada pembelian atau pembayaran Apapun Nah untuk pembayaran seperti tagihan PDAM Terusnya untuk pembayaran pajak bumi bangunan Itu bisa juga di BJB Iya Terus untuk pembelian pulsa Oh bisa juga Bisa Kemudian untuk yang kendaraannya habis itu bayar pajak kendaraannya bisa diagen Tapi untuk pembayaran SMSAT ini harus mendapatkan kode bayar dari aplikasi Sambara Iya Kemudian untuk ibu-ibu atau Kang Teteh yang sering belanja nih bisa top up Sopi Iya Kemudian gopay, ovo, dana Juga bisa Oh semua Juga bisa Apa dompet-dompet digital Iya dompet digital wallet Wah keren ya Jadi super lengkap sekali ya Kang ya ini fiturnya Jadi sayang banget sih kalau misalkan tidak mendaftar Nah kalau mendaftar nih Kang Cara mendaftarnya gimana nih barangkali ada dari pemirsa Enojabat Channel yang penasaran gimana cara daftarnya Kang Untuk daftarnya sangat mudah Jadi Kang Teteh semua bisa daftar itu ke bank BJB terdekat daftar Kemudian jangan lupa bawa persyaratan dokumen-dokumennya Itu persyaratan yang pertama yang jelas harus memiliki rekening bank BJB Kemudian fotokopi KTP Kalau yang usaha itu harus bawa siup Surat izin usaha Iya Kalau yang kerja itu kopi SK pegawai Gitu Jadi gak ribet ya Kang ya Tinggal datang ke BJB terdekat Kemudian nanti bawa persyaratan-persyaratan itu Iya Bener banget Nah Kang Ternyata kita ngobrol sudah cukup lumayan lama Ada tidak apa ada tidak ada gak sih pesan-pesan atau Barangkali kalau misalkan nanti bingung soal harus kemana bertanya ini harus kemana nih teman-teman Atau para pemirsa Enojabat Channel ini Boleh nanti Boleh nanti Tulis aja di kolom komentar Atau bisa datang langsung ke Bank BJB terdekat Atau juga bisa Ke Instagram Bank BJB Atau juga ke webnya Bank BJB Instagramnya Bank BJB itu ada di At Bank BJB Iya betul Nah Pemirsa Enojabat Channel Tentang layanan laku pandai BJB bisa Tentunya ini bisa banget ya Kang Diakses oleh Pemirsa Enojabat Channel Yang ada jaringan Ada kantor BJB nya Tadi sudah disebutkan Banyak banget benefit yang akan Pemirsa Enojabat Channel dapatkan Kemudian caranya bagaimana Itu mudah banget ya Kang ya Tadi kalau misalkan masih bingung Bisa kolom komentar Atau langsung Ke Instagram BJB Di Bank BJB Nah Pemirsa Enojabat Channel terus ya Pantengin channel kami Kemudian ikuti juga Informasi-informasi yang ada di media sosial Dan website Terima kasih Saya Siti Fatana Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ari terima kasih Ya makasih Ya makasih pak Enaknya mah ada BJB DigiCast Iya dong pak Coba bayangin susahnya zaman dulu Sebelum ada BJB Digi dan DigiCast Ini saya tukar dengan menggudu Gak mau saya main jagung Saya mau tukar menggudu Jagung Emang kudu Jagung Dengan BJB DigiCast Bayar cashless Dan gua urat Antarkan bekal ini ke anakku yang sedang belajar di batapinya Oke Kusti Dengan BJB DigiC Transfer langsung terima Gak pake kurang Waduh Ini antrian bayar pajak apa antri sebuah kok ya Udah dan panjang bener Antri Kalibas Hehehe Dengan BJB DigiC Bayar pajak bebas antri Halo Kamu dimana? Memang kenapa? Biar aku yang kesana Karena Rindu itu Halo Halo Ya Kursanya habis Hai Aku antar pulang Boleh Dengan BJB DigiC Di kursa Gak harus putus cinta Mama Ma Gak gue bayangnya apa ya Papa Papa Top upin e-commerce mama dong Hah? Top up e-commerce mama No 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 JB